Intro Gerak pada tumbuhan ada tiga macamnya Ada gerak taksis, nasti dan juga tropisme Gerak taksis itu pindah seluruh tubuhnya Kalau nasti dan tropisme hanya sebagian Arah gerak nasti tak menuju rangsangan Arah gerak tropisme menuju rangsangan Contoh gerak nasti adalah seismonasti Gerak yang terjadi karena ada sentuhan Contohnya ada pada tanaman putri malu Yang punya nama ilmiah mimosa pudika Contoh tropisme adalah fototropisme Tumbuhan bergerak mengikuti cahaya Contoh tropisme adalah fototropisme Tumbuhan bergerak mengikuti cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back guys to my channel again Dan ketemu lagi dengan saya Fathur Kali ini kita akan bahas biologi Tentang gerak pada tumbuhan Tapi sebelum itu guys Ini ada video survei Seberapa banyak siswa yang udah tau Apa aja gerak pada tumbuhan Sample nya saya ambil Siswa kelas 12 SMA Kita lihat Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Fathur Dan sekarang saya bersama Jadi sekarang disini saya akan survei Seberapa banyak siswa yang udah tau Gerak pada tumbuhan apa aja Silahkan saya minta 10 orang ke depan Bebas-bebas siapa aja Atau kalau yang ke depan saya tanya Satu-satu ya Coba mulai dari Apakah teman saya jelang Nam biologi Nam biologi Nam biologi Nam biologi Namun surah Putri Putri Gerak pada tumbuhan Gerak pada tumbuhan Gak tau ya Gerak pada tumbuhan Torpedo Torpedo Gak tau Gerak pada tumbuhan apa aja Gak tau Gerak pada tumbuhan Gak tau Gerak pada tumbuhan Gerak tau Gerak pada tumbuhan Ini kayaknya gak tau semua ya Ada yang tau gak Ngiris banget kan Dari sample yang saya ambil Di situ Semuanya gak ada yang tau Gerak pada tumbuhan itu apa aja Makanya oleh karena itu Lagu ini dibuat Lagu Biologi tentang gerak pada tumbuhan Yuk kita Bahas sama-sama ya Jadi di lagu tadi Gerak pada tumbuhan itu Katanya ada berapa? Ada tiga Yang pertama Taksis Yang kedua Nasti Dan yang ketiga Tropismo Gerak taksis adalah Gerak Seluruh tubuhnya bergerak gitu Jadi kayak hewan aja gitu Berpindah-pindah tempatnya Nah contohnya ini adalah Euglena Sebenarnya ini gak murni Tumbuhan ya Cuma gara-gara dia Bisa memproduksi makanan yang sendiri Karena dia punya Klorofil Maka Ini Seperti sifat tumbuhan Nah makanya ini Ada contohnya Contoh dari Taksis itu adalah Euglena Mau tau kayak gimana Euglena? Ini biasa hidup di Air Air payau Air tawar ya Kita lihat videonya Check it out Nah ini dia nih Euglena Lucu banget kan? Kita gak bisa ngeliat ini Dengan mata langsung Harus menggunakan mikroskop Video ini diambil dari Channelnya The Microbiology Euglena Euglena Misalkan tadi kan Seismo Nasti Di lagu tadi itu Contohnya pada Tanaman Putri Malu Putri Malu itu Memang malu Jadi dia Kalau disentuh dari Arah manapun Ya gerakannya selalu Begitu Yang tadinya Daunnya mekar Jadi Mengkuncup Mau dari Arah manapun Kita sentuh Artinya kan gak dipengaruhi oleh Arah sentuhannya Arah rangsangannya Ada lagi Foto Nasti Nah kalau ada Kata-kata foto Di depannya Itu berarti Karena pengaruh rangsangan Cahaya Kan ada tuh Beberapa bunga Yang mekar Ketika Matahari terbit Pada jam Berapa Jam 8 Maka dinamanya Bukan pukul 8 Gitu lah Dan lain-lain Banyak lah Contoh Nasti Yang lain Kalian bisa cek aja Di Mbah Google Pasti Banyak Ini hanya sebagian saja Pokoknya Nasti Gak dipengaruhi oleh Arah rangsangannya Nah kalau yang dipengaruhi oleh Arah rangsangan Itu adalah Tropismu Contohnya adalah Fototropismu Foto Cahaya Berarti karena ada Rangsangan cahaya Contoh Misal Ketika Kita nanam Kan pernah tuh ya Jaman-jaman SD dulu tuh Kita nanam kecambah Simpen di Tempat yang gelap Kemudian nanti Dia akan Mencari cahaya Si tanaman itu Dia akan berbelok Menuju Arah cahaya Nah seperti itulah Ada lagi Geotropisme Kalau geotropisme itu Kaitannya dengan Gravitasi Ya Gerak akar Yang cendong ke bawah Nah itu Dia mengikuti Arah rangsangan Gravitasi Gitu kan Ada geotropisme positif Ada yang negatif Kalau positif Berarti sesuai Dengan Atau mendekati Si rangsangannya Kalau yang negatif Itu berarti Menjauhi Menjauhi Arah Rangsangannya Seperti itulah Untuk lebih jelasnya Kalian cari tahu aja Di sumber Di internet bisa Di buku juga banyak Kalian tinggal Belajar Kalau semuanya Disampaikan disini Gak bakal cukup Karena banyak banget Ilmu itu luas Kalian harus Cari tahu sendiri ya Oke Cukup Untuk video kali ini See you on next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax